DPP LDI mengelerapat peminah nasional atau RAPIMNAS LDI 2020 pada 19 hingga 20 Agustus 2020. Acara yang dibuka oleh Menteri Agama Fahlurrazi itu memiliki agenda tunggal memilih penjabat ketua umum DPP LDI sepeninggal almarhum Abdullah Syam. RAPIMNAS LDI tersebut dihelak dalam suasana pandemi COVID-19, sehingga panitia berupaya keras melaksanakan protokol kesehatan, salah satunya dengan mengelar webinar mengenai pesantren sehat dalam kondisi wabah. Rekomendasi dalam webinar itu diterapkan dalam acara RAPIMNAS. RAPIMNAS dilaksanakan dengan telekonferensi menggunakan aplikasi Zoom. Menurut Ketua Panitia Pelaksana RAPIMNAS LDI, Rulikus Wahyudi, acara ini diikuti 3.000 peserta di seluruh Indonesia yang berkumpul pada 400 studio mini. Para peserta baik di kantor DPP LDI sebagai studio utama, hingga studio mini diminta untuk terus melaksanakan protokol kesehatan. Kita di DPP juga harus mengambil keputusan mengadakan RAPIMNAS. Nah, secara online ini tantangannya cukup besar, maka kami berkoordinasi mencoba bekerjasama, membangun kerjasama. Salah satunya kita bekerjasama dengan pengurus Senkom Metropolri dan juga Lines, yaitu LDI News Network. Dan teman-teman ini rupanya memang sudah terbiasa dan juga punya pengalaman di pekerjaannya masing-masing. Dan mereka siap beramal soleh di kita, membantu kesuksesan acara kita. Acara RAPIMNAS dibuka oleh Menteri Agama Fahlur Razi. Sebelumnya, para pengurus DPP LDI yang dipimpin Chris Wanto Santoso mengadakan audiensi di kantor Kementerian Agama. Dalam audiensi tersebut, Fahlur Razi mengingatkan pentingnya moderasi beragama, agar keberagaman Indonesia menjadi rahmat bagi bangsa dan negara. RAPIMNAS LDI 2020 yang ditutup pada tanggal 20 Agustus memutuskan secara aklamasi mengangkat Penjabat Ketua Umum Chris Wanto Santoso. Pengangkatan tersebut didukung oleh 34 DPW dan sekitar 450 lebih DPD. Chris Wanto Santoso didukung untuk melanjutkan program kerja DPP LDI dalam membangun masyarakat yang profesional religius. Alhamdulillahi jazakumul hoyroh telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!